Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana proses review dan revisi menggunakan track changes di Microsoft Word. Untuk review, dilakukan oleh reviewer seperti dosen, dan untuk revisi, dilakukan oleh mahasiswa. Pada contoh ini, seorang mahasiswa telah mengirimkan file yang akan direview oleh seorang dosen. Misalnya seperti ini, ini dokumen revisi pertama yang sudah dikirimkan oleh seorang mahasiswa kepada reviewernya, yaitu dosen. Kemudian, untuk mereview di sini, diambil dari menu review. Nah, kita fokus ke bagian comment dan tracking. Aktifkan track changes. Di group tracking ini, ada sudut kanan bawahnya, sebuah tombol. Kita klik. Nah, kalau kita belum memberikan nama atau belum mengatur nama, kita bisa change username. Supaya diketahui siapa yang sedang merevisi. Nah, di sini saya sudah memberikan nama. Oke. Kemudian, advanced changes option ini, jika kita ingin mengganti warna. Nah, misalkan jika ada di tambahkan text, insertion, maka diberikan warna merah seperti ini. Karena di sini akan digunakan pembandingan dokumen, maka di sini diberikannya dua warna, merah dan biru. Oke, ini perubahan warna. Bisa Anda atur jika ingin merubahnya. Nah, proses review kita coba, misalnya untuk teks yang pertama. Reviewer memberikan perubahan dengan memberi cetakan miring. Maka muncul di sebelah kanan, waktu dan format yang diberikan. Nah, kita berikan komentar untuk teks yang kedua. Review, new comment. Di sini diberikan comment. Nah, kemudian misalnya ada bagian yang akan dihapus. Misalnya ini. Di delete, maka ada informasi penghapusan di sebelah kanan. Jika ada bagian yang ingin ditambah, misalnya. Bagian ini. Maka akan ditandai dengan pemberian warna merah bergaris bawah. Pada bagian sisi kiri, ada garis yang menandai posisi ini telah diberikan perubahan atau di review. Dan juga di sebelah kanan. Nah, misalnya di sini diberikan satu comment lagi. Nah, di bagian tracking ini ada reviewing pen untuk melihat perubahan yang diminta oleh reviewer. Nah, kita diminta untuk merevisi lima hal. Di sini ditampilkan di bagian kanan dan di bagian kiri juga diperlihatkan bagian mana yang akan direvisi. Nah, reviewer kemudian menyimpan dokumen ini. Misalnya, ini disimpan sebagai reviewer, revisi pertama, strip 1. Nah, setelah dokumen ini sampai ke mahasiswa, maka kegiatan mahasiswa adalah merevisi. Ini dimulai dari bagian yang pertama. Bagian ini bisa di-accept atau di-reject. Kali ini kita accept dulu. Kemudian bagian berikutnya diminta di sini, kita perhatikan komennya, ejaan asing dimiringkan. Maka kita lakukan miring, kemudian di menu review, kita accept perubahannya, dan balon ini, atau komen ini di-delete, karena sudah dilaksanakan. Di bagian awal dari garis ini, ada bagian yang dihapus, maka kita accept. disini kita accept. Ada penambahan teks, di-accept. Nah, bagian ini, kita lakukan revisi sesuai permintaan. Misalnya disini, kita ganti. Dan di-accept, kemudian jika sudah dilaksanakan, maka balon ini bisa kita delete. jika semua perubahan atau revisi telah dilaksanakan, akan muncul kotak dialog, there aren't any comment or track changes in your document. Jadi, tidak ada lagi yang harus direvisi, karena semuanya sudah kita laksanakan. Oke. Nah, ini kita simpan kembali. Misalnya disini, diberikan nama yang berbeda. Kita bisa bandingkan dokumen revisi dengan dokumen originalnya. dengan cara compare. Dokumen sebelum revisi adalah dokumen ini dengan nama revisi pertama. Kemudian, revisinya, hasil revisinya yang sudah ditandai tadi dengan nama yang baru, penambahan di ujungnya. Oke. Nah, teknik ini digunakan untuk proses review yang menggunakan dua pembimbing atau beberapa pembimbing atau beberapa reviewer. Di sini, di bagian kanan ada original dokumen dan di bagian bawah adalah hasil revisi. untuk semua perubahan diperlihatkan di bagian kanan ini untuk perbandingannya. Ini bisa kita accept jika ini dikerjakan oleh beberapa orang. Nah, baik. Sekian untuk tutorial review dan revisi. Semoga bermanfaat. terima kasih.